Hai semuanya, saya harap Anda mempunyai hari yang baik hari ini dan selamat datang kembali di video selanjutnya Pada cerita saya, saya akan menunjukkan bagaimana menginstall macOS Ventura di VirtualBox di Windows PC Saya akan menginstall macOS Ventura di AMD Ryzen CPU dan Windows 10 Home Sebelum menginstall, pastikan Anda telah menunjukkan beberapa file Menunjukkan macOS Ventura ISO, file DMG, atau file VMDK Saya rekomen Anda untuk menunjukkan file macOS Ventura VMDK Dan jangan lupa untuk menyiapkan kode komentar untuk macOS Anda dapat melihat link di deskripsi Oke, jika semua file sudah siap, silahkan buka kode virtualbox Dan klik add Dan menunjukkan nama kode virtualbox Anda Saya nama machine virtual ini Ventura Dan pilih jumlah RAM Anda Di sini, saya akan menggunakan 4GB RAM Dan selanjutnya Tolong pilih menggunakan file virtual harddisk Jika Anda menggunakan file VMDK Tolong pilih menggunakan file virtual harddisk Dan klik create Oke, klik settings Dan pergi ke system Tolong meningkatkan processor ke 4GB Di sistem Anda Bagaimana memori video, meningkatkan ke limit kering Kemudian selanjutnya Dan selanjutnya Buka command prompt Pastikan Anda menggunakannya sebagai administrator Dan selanjutnya Lalu pilih kode Untuk command prompt One by one Jika Anda mempunyai nama yang lain Tolong pilih Ventura Dengan nama virtual Anda Untuk memulakan mesin virtual Anda Tunggu tunggu Oke Pilih bahasa Anda Oke Eraskan disk sebelum install Tolong klik disk utility ini Lalu Erask vbox harddisk media Dan Create new name Dan Eraskan Oke Kembali recovery Dan klik Install Make OS Ventura Dan Sekarang Anda harus menunggu Proses installasi Sehingga Anda melihat Setup baru untuk Make OS Ventura Seperti ini Oke Selamat datang di Setup Make OS Ventura Tolong pilih region Anda Setup 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 Klik Next Next Og Flores Termas Tartu Lalu Mas Tartu E Tartu dan ya selamat datang di macOS ventura di virtualbox di windows vc proses installasi macOS ventura di windows virtualbox jika ada masalah di proses installasi, silahkan komen di bawah oke, terima kasih telah menonton video ini, silahkan subscribe channel untuk update lebih banyak dan sampai jumpa di tutorial berikutnya, bye bye